Kejuaraan Nasional Terjun Payung Kualifikasi Prapon ke-20 Papua digelar di kawasan Karpet Biru, Mapangat, Manado, Sulawesi Utara. Kejurnas yang berlangsung hingga 27 September mendatang ini diikuti oleh 210 peserta yang terdiri dari para atlet dan ofisial dari 21 provinsi. Kejurnas mempertandingkan tiga kelas, yakni kelas Skydive, Formation, Canopy, Formation, dan kelas Akurasi Mendarat untuk perorangan dan grup. Pada babak awal, para atlet dari Kalimantan Timur untuk sementara unggul di kelas Kenopi Formation disusul atlet Lampung dan Papua. Sedangkan di kelas Skydive Formation, atlet Papua Barat tampil mendominan pada babak pertama dengan mengungguli atlet TKI, Papua, dan Aceh. Sementara di kelas Ketepatan Mendarat Putra, atlet Papua Barat meraih nilai tertinggi disusul atlet Banten dan Jabar. Faktor angin yang berubah-ubah menjadi kendala utama menyulitkan para atlet meraih hasil maksimal. Untuk hasil sementara dari penerbunan ini, baru hasil yang resmi bisa kita sampaikan bahwa untuk kerja sama Kanopi atau Kanopi Formation, itu baru mencapai satu babak, di mana sementara yang unggul disini adalah tim dari Kalimantan Timur, kemudian untuk yang kedua masing-masing dari Lampung, Papua, dan Papua Barat dengan nilai satu. Untuk tim nilainya tiga. Itu untuk Kanopi Formation. Tingkat kesehatannya karena angin disini itu cenderung besar dan berubah arah, jadi kami harus pintar-pintar baca angin, baca angin berapa not, dan arah angin datang. Karena kami tergantung sekali dengan angin. Kejurnas yang merupakan rangkaian kegiatan Pelangi Nusantara 2019 TNI Angkatan Udara ini bertujuan untuk menjaring para atlet penerjun, baik perorangan maupun tim, yang nantinya berak ikut dalam gujuran Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua tahun 2020 mendatang.